Intro Tragedi yang menimpa supporter setelah pertandingan antara Arema Malang vs Persebaya Surabaya ternyata telah mengundang simpati dari banyak pihak tak terkecuali Liga Top Eropa Kekalahan 2-3 Arema atas Persebaya di Stadion Kanjuruan telah membuat penonton masuk ke lapangan dan membuat kerusuhan Petugas keamanan menembakkan gas air mata untuk meredam kerusuhan Karena kepanikan di tribun, situasi menjadi tak terkendali dan korban jiwa pun tak terelakan Lebih dari 150 orang meninggal dunia dalam tragedi memilukan tersebut Selain korban meninggal dunia, ada 180 supporter yang masih dalam perawatan di rumah sakit Mendengar kabar duka itu, klub-klub besar dari Eropa seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, Perancis hingga Belanda turut menyampaikan bela sungkawa terkait tragedi yang menewaskan ratusan orang supporter tersebut Mereka pun menyampaikan duka cita yang mendalam di media sosial atas tragedi memilukan tersebut Manchester United sangat berduka atas tragedi di Malang, Indonesia Kami mengirimkan bela sungkawa tulus kami kepada para korban, keluarga mereka dan semua orang yang terkena dampak Bunyi pernyataan dari Manchester United Kami sangat sedih mendengar kejadian di Stadion Kanjuruan Malang, Indonesia Semua orang di Liverpool Football Club berduka cita untuk semua yang terkena dampak saat ini Pernyataan resmi dari Liverpool Paris Saint-Germain ingin menyampaikan bela sungkawa yang terdalam kepada keluarga Dan orang-orang terkasih dari mereka yang kehilangan nyawa dalam tragedi di Stadion Malang, Indonesia Semua orang di Liga Premier berduka cita untuk mereka yang terkena dampak peristiwa tragis di Stadion Kanjuruan tadi malam Selain menyampaikan bela sungkawa, klub-klub Premier League juga melakukan gerakan pita hitam sebagai bentuk simpati atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruan Malang Dalam laga bertajuk Derby Manchester itu, terlihat para pemain menggunakan pita hitam yang terikat di lengan mereka sepanjang laga Dalam laga yang berlangsung di Stadion Etihad itu, Manchester City berhasil mengalahkan Setan Merah dengan skor 6-3 Berkat hat-trick yang ditorehkan oleh Phil Foden dan Erling Haaland Selain di Inggris, aksi mengheningkan cipta atau Minute of Silence juga dilakukan di sejumlah pertandingan di La Liga Spanyol Pihak La Liga dan RFIF selaku induk sepak bola Spanyol menyepakati untuk melakukan Minute of Silence untuk menghormati tragedi Kanjuruan 1 Oktober 2022 La Liga dan RFIF telah menyepakati mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menunjukkan bela sungkawa kepada masyarakat Indonesia Terutama kerabat mereka yang meninggal dalam tragedi Stadion Kanjuruan di Pulau Jawa Serta mendoakan agar mereka yang terluka cepat sembuh One Minute Silence sudah digelar sebelum laga pekan ketujuh La Liga Spanyol 2022-2023 Antara Espanyol melawan Valencia One Minute Silence juga akan dilakukan pada laga-laga berikutnya Di Belanda, KNVB juga turut melakukan Minute of Silence dengan mengheningkan cipta selama 1 menit untuk memberi penghormatan Dilansir dari Instagram resmi asosiasi sepak bola Belanda KNVB Liga Belanda melakukan hening cipta sejenak untuk memberikan doa kepada korban tragedi Kanjuruan Selama 1 menit, para pemain di Liga Belanda hari ini menunduk sejenak sebelum kick-off dimulai Sebelum mulai semua pertandingan yang dimainkan di Frauen Eredevisi dan Eredevisi hari ini Mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menghormati seluruh korban yang tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruan Terima kasih telah menonton!